orang kok bisa stroke kenapa sih, orang kok bisa stroke kenapa, orang kok bisa stroke kenapa nah banyak sih apa namanya penyakit yang datang dengan tiba-tiba gitu ya seperti sekarang ini covid-19 itu, kenapa pula yang ngundang gak ada gitu ya datang aja itu, bikin heboh aja itu ya covid-19 misalkan terus kemudian tibes gitu ya, mendadak aja sakit tibes kan gak ada yang ngundang tapi yang stroke ini, stroke ini penyakit yang diundang gitu kalau ada penyakit-penyakit yang datang tidak diundang, pergi tidak diantar kayak jalankung itu ya ada juga gitu, ada gitu ada kan sering kan sakit itu, gak ada apa-apain lah dua hari sembuh gitu itu ada penyakit yang gitu, tapi stroke ini penyakit yang diundang diundang bener seorang yang stroke itu, memang stroke-nya itu akut tapi kondisi-kondisi yang menyebabkan stroke itu berjalan dalam waktu yang lama karena stroke itu melibatkan pembuluh darah otak selalu melibatkan pembuluh darah otak artinya yang sakit itu adalah pembuluh darah otaknya yang gak sehat dan pembuluh darah otak yang tidak sehat itu prosesnya panjang panjang prosesnya gitu jadi orang itu kalau sampai stroke pembuluh darahnya sudah gak sehat gitu ya gak sehatnya karena apa? banyak, banyak faktor yang membuat pembuluh darah itu tidak sehat ada faktor-faktor yang bisa dikendalikan ada faktor yang tidak bisa dikendalikan faktor yang tidak bisa dikendalikan misalnya gitu secara genetik antara laki-laki dan perempuan pembuluh darahnya itu jauh lebih sehat perempuan ketinggalan laki-laki gitu laki-laki itu pembuluh darahnya gak sehat coba aja lah ya gitu orang laki-laki umur 35 tahun 40 tahun mati di lapangan futsal sering kan? jantungnya gak sehat gitu ya ya mas apa namanya di lapangan futsal terus main tenes umur 40an 50an mati di lapangan tenes mati di lapangan bulu tangkis karena serangan jantung karena sasarnya jantungnya itu gak sehat gitu pembuluh darah jantung dan pembuluh darah itu jadi satu ya sistem kardiofaskuler, sistem jantung dan pembuluh darah gitu ya itu adalah adalah otak yang apa pembuluh darah yang tidak sehat gitu sementara kita tidak pernah melihat perempuan pada usia subur itu serangan jantung gak ada gak ada perempuan usia subur serangan jantung itu gak ada kecuali ya perempuannya itu gendut banget gitu ya obesitas itu ini bukan bodyshaming loh ya bodyshaming bodyshaming ngomong soal kesehatan ini ya ngomong kesehatan jadi orang perempuan yang tubuhnya itu ya seberat apa namanya lebih berat daripada gaburu kantor kecamatan itu itu mempunyai resiko apa namanya resiko stroke gitu ya nah karena kalau perempuan itu iya sehat baik bagus-bagus saja badannya gak obes itu dia pembuluh darahnya sehat nah kenapa pembuluh darahnya perempuan itu lebih sehat daripada laki-laki sih sebentar aku tak ngopi sih nah gitu ya nah itu kenapa pembuluh darahnya perempuan itu jauh lebih sehat dari pembuluh darahnya laki-laki pada saat usia-usia dewasa atau dewasa muda atau paruh baya karena eh kesehatan pembuluh darah dan jantung perempuan itu di di maintain atau dirawat oleh siklus menstruasinya perubahan hormon yang tiap bulan itu membuat pembuluh darah dan jantung perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki ya perempuan itu dianggap lemah dalam budaya manusia ini ya dianggap lebih lemah ya dianggap lebih lemah karena dulu itu ya perempuan itu gampang mati lebih gampang mati daripada laki-laki karena apa? karena proses melahirkan tersebut itu jadi sampai tahun 1900 1900 rata-rata perempuan Amerika meninggal pada usia 49 tahun kenapa? karena itu tadi proses proses melahirkan itu membuat perempuan gampang mati itu sehingga seolah-olah laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan nah sekarang sekarang ini pada saat ilmu kedokteran sudah bagus pengetahuan kita terhadap kesehatan juga makin bagus jadi sekarang ketahuan usia harapan hidup perempuan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki itu ya itu kenapa? ya sekarang itu kan melahirkan itu ibarat mencek jerawat mana ada orang perempuan melahirkan mati kecuali ditolong dukun ya beda lagi ceritanya itu kalau misalkan di rumah sakit ya ya yang namanya melahirkan itu kayak mencek jerawat ada habis seneng-seneng habis itu nah itu 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 yang menyebabkan pembuluh darah perempuan lebih sehat daripada laki-laki nah karena pembuluh darah wanita itu lebih sehat daripada lagi akhirnya resiko stroke itu laki-laki dibanding perempuan itu 1 banding 2 ya jadi 1 banding 2 perempuan lebih jarang stroke ketimbang laki-laki itu faktor seks faktor jenis kelamin yang kedua faktor usia kan gak bisa dikendalikan lama-lama orang tua makin tua seseorang makin gampang stroke itu tidak bisa dikendalikan ya apalagi genetik gitu genetik gak bisa dikendalikan kenapa misalkan bapak ibunya stroke nih gitu ya bapak ibunya stroke gitu waduh yaudah memang kita bawa genetik bakat stroke gitu nah ini tidak bisa dikendalikan genetik ya itu tadi ya terus kemudian riwayat 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 yang pernah stroke kalau sampean sudah pernah kena riwayat stroke gitu orang yang sudah pernah kena stroke satu kali dia karena kemungkinan untuk mendapatkan stroke itu dia 8 8 kali lebih banyak daripada yang tidak pernah stroke jadi ya riwayat stroke itu gak bisa dikendalikan udah riwayat kok gitu ya kayak saya ini riwayat pernah gila ya sudah udah udah gak gila riwayat gitu kan riwayat saya itu kan saya ini sudah terkena eh tercemar gak apa-apa itu riwayat itu gak bisa nah itu adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan tapi ada faktor yang bisa dikendalikan sebetulnya ya kita ngomong faktor yang bisa dikendalikan nih ya faktor faktor penyebab stroke yang bisa dikendalikan kalau ada yang tanya tanya langsung loh kata raise hand gini terus tanya itu kok moderatornya itulah si ngopi si ya faktor yang bisa dikendalikan apa satu diabetes mellitus wah itu ya yang paling jahat yang membuat pembeludaran gak sehat itu adalah diabetes iya itu itu jahat banget lah diabetes itu ya diabetes jadi kalau ada diabet diapakan buatlah diabetnya itu terkontrol gitu terkontrol kalau orang bilang apasia apasia itu bisa kontrol itu bisa kepleset kontrol hati-hati kontrol bahaya kepleset ya oke itu terkontrol jadi kalau orang itu menderita diabet cepat diabetnya di ya apa namanya dikendalikan itu dengan apa ya dengan obat-obat anti diabet kalau cari obat yang genah gitu ya jangan gampang terpujuk rayuan setan penjual obat gitu ya misalkan itu ya ini orang itu kalau misalkan obat saya tidak tergantung saya tidak mau tergantung dengan obat ini bukan tergantung ya ini kebutuhanmu kebutuhan orang itu beda-beda misalnya orang diabetes melitus itu karena sel beta pankreasnya itu sudah rusak tidak bisa memproduksi insulin lagi nah supaya bisa ya dapat dari luar ya sama aja lah misalkan Indonesia mau bikin tempe terus kemudian kedelinya kurang ya ekspor impor gitu ya kenapa sih kalau berpikir waras sedikit gitu kenapa ya gitu saya tidak mau tergantung obat ya gak apa-apa sih tapi cepat mati gimana gitu gak apa-apa gitu ya jadi obat anti diabet itu tujuannya untuk jadi saya tidak mau tergantung obat loh ini bukan tergantung ini kebutuhan lah sampean ini loh ya tiap hari makan nasi minum air kok gak pernah merasa tergantungan nasi dan ketergantungan air gitu itu kebutuhan gitu ya kebutuhan jadi misalkan obat juga saya gak mau obat-obatan dari dokter kenapa? itu bahan kimia itu lho mana ada sih di dunia ini yang gak bahan kimia badan kita juga karbon dok nah iya air ini H2O ini kita menghirup oksigen mau hirup mau makan semua itu barang kimia gak ada bahan yang tidak kimia di dunia ini gitu ya ini kita tuh seringkali tergiur dengan obat-obat ini herbal ini bangi leprasamu herbal itu ada karbon hidrogennya juga gitu ya oh ini herbal ini bahan alami ya leprasamu ya obat-obat dokter itu juga diambil dari alam gak ada yang dari akhirat itu gak ada gitu semua diambil dari bahan alam itu ya gak ada yang dari akhirat gitu jadi ya obat-obatan di apotik obat yang diresepkan dokter itu juga alami ya udah diambil dari alam nah bedanya adalah apa obat herbal dan maora obat-obat dokter itu kalau obat dokter itu obat yang baik itu adalah satu diketahui bahan aktifnya dua diketahui dosisnya tiga diketahui cara pemberiannya empat diketahui cara efek sampingnya itu jadi tau misalkan misalnya ini misalnya ini ada misalkan misalnya ini apa obat panas paracetamol itu paracetamol dan aktifnya apa itu paracetamol paracetamol dan aktifnya paracetamol berapa dosisnya 30-50 mg per kilogang berat badan per hari diberikan berapa kali 3-5 kali gitu ya terus kemudian cara kerjanya gimana itu ngeblok asam arakidonat sehingga tidak terjadi empat derivatnya efek sampingnya apa kadang-kadang mengganggu lambung kalau efek sampingnya ada diobati dengan apa dikasih promah jelas itu itu jelas kalau misalkan kita punya ini ada herbal kunir kunyit itu ya kunyit bisa menyembuhkan panas dosisnya berapa sak cukupnya itu berapa sak gegemrong gak jelas itu ya terus kemudian cara kerjanya gimana insya Allah loh kok insya Allah oh kamu yang resepi kok insya Allah terus kemudian efek sampingnya apa gak ada loh mana ada semua bak semua makanan semua obat itu ya efek samping samping makan nasi efek yang diharapkan adalah kenyang efek sampingnya apa merah itu efek samping itu ya haus minum air supaya hausnya hilang efek sampingnya apa kenceng itu semua ada efek sampingnya itu ya dan yang paling penting adalah dosisnya kita ini minum air putih gitu ya 8 liter sehari mati karena gangguan elektrolit jadi elektrolitnya elektrolitnya terganggu elektrolit terganggu jantungnya langsung berhenti itu ini yang ngomong soal diabetes sama yang kedua yang kedua itu hipertensi hipertensi itu kalau ada hipertensi tekanan darah tinggi itu resiko tinggi untuk terjadi stroke itu hipertensi itu hipertensi jangan terus wah soal aku tak berdoa cahaya sembuh lah sakarmu ya itu gak bisa itu ya kamu pikir berdoa itu bisa terus menurunkan itu apa jantungmu itu kamu berdoa terus pedih gitu ya terus terus turun ya enggak tetap aja gitu ya jadi kalau kita itu tekanan darah tinggi ya diregulasi sampai sampai di angka yang normal tekanan darah tinggi tiga apa kolesterol nah iki iki nah ini nanti banyak yang tersinggung ini kalau saya ngomong kolesterol kolesterol itu oleh tubuh kita dibuat sendiri juga dari luar bisa kita dapatkan kolesterol itu nasi yang sama yang makan tiap hari itu di rumah jadi kolesterol kalau kemudian nah itu ya itu itu kolesterol kolesterol itu memang kita itu waktu kecil dulu itu memang sampai umur 16 itu makan lemak gak apa-apa lebih dari umur 16 gak usah gitu ya ya gak usah itu kolesterol tuh ya kolesterol wah itu mosoh itu ya pagi-pagi sampai kantor beli gorengan ya gimana itu wah bahaya itu itu ngundang setruk gitu ya gitu ngundangnya pakai apa pakai gorengan kireng gitu ya gitu oh siapa itu tahu tempe apa apa menduan gitu menduan pesan goreng pesan goreng gitu nah ini mengundang setruk gitu jadi emang itu diundang bener ya ya yang keempat apa obesitas lo obesitas ya mengerikan kan obesitas itu kegemungan itu jadi kalau misalkan berat badan tinggi badan kita itu 150 ya 150 berat badan kalau berat badannya itu dibawah dibawah apa namanya dibawah 45 gitu ya dibawah 45 itu namanya kurus gitu ya jadi kalau tinggi badannya itu 150 berat badannya dibawah 45 kg itu namanya kurus gitu ya kalau 45 sampai 55 itu namanya pas-pasan ya gitu berat badannya kalau tingginya 50 loh ya nah kalau apa kalau 55 sampai 65 itu namanya kelebihan itu namanya lemu ginuk-ginu itu ya lemu ya lemu ginuk-ginu 65 sampai 75 itu lemu gimlah-gimlah namanya obesitas gitu ya lebih dari 75 itu namanya gaburo kantor kecamatan itu orang apa gaburo itu nih ya di Jepang itu ya di Jepang ini ya di Jepang di Jepang itu tahun 2008 itu diberlakukan undang-undang anti gemerot tahun 2009 undang-undang anti gemerot gitu ya untungnya ya gak banyak SJW disana jadi gak protes gitu ya itu body shaming body shaming gitu ya orang untuk kesehatan kok ya itu karena obesitas ini bermasalah ini ya nah setelah diberlakukan 3 tahun tahun 2011 itu angka kesakitan di Jepang itu menurun gitu sehingga pemerintah membayar asuransi kesehatan itu turun sampai 17% gara-gara hanya undang-undang anti gemerot gitu kalau ada perempuan sasarannya adalah perempuan yang lingkar pinggangnya lebih dari 83 atau laki-laki yang lingkar pinggangnya lebih dari 84 dikejar itu gitu nah setelah undang-undang itu di apa diberlakukan dan menurunkan angka kesakitan tahun 2011 pemerintah Jepang mengejar pemerintah Jepang itu mengejar perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang-orang gemerot gitu dikejar itu jadi akhirnya sejak tahun 2011 itu di Jepang itu tiap Senin ada acara ngukur lingkar pinggang kalau lingkar pinggang yang kelebihan nggak boleh kerja dulu nge-jim sana dulu saya pikir acara senang pagi dulu dok nggak ya kalau dia gemerot suruh nge-jim dia nggak boleh kerja karena kalau kalau perusahaannya itu mempekerjakan orang-orang gemerot itu didenda gitu ya udah akhirnya sampai kalau ke Jepang itu sulit cari orang gendut kecuali pesumur kalau pesumur itu memang dapat mililit gitu ya nah itu pesumur nggak ada orang gendut itu di sini nggak ada gitu kalau pengen orang gendut tadi di Jakarta tanya Jepang sulit gitu nah itu obesitas ya aktor apa lagi yang tidak bisa dikendalikan gitu kelebihan kelebihan apa namanya kelebihan pasokan kalori gitu yang bisa dikendalikan makannya banyak outputnya sedikit waduh bergeraknya sedikit iya outputnya itu sedikit makan sambil twitteran whatsappan wais itu sehari mulai pagi sampai pagi lagi ngomongin covid-19 ngerti-ngerti gitu ya apa itu guayanya itu mendadak jadi ahli epidemiologi mendadak jadi ahli virus padahal dulu biologinya goblok kok sekarang itu mendadak membahas virus itu apa ya itu ya ini itu ya gerakannya nggak ada makanya berlebihan padahal ya pada saat usia kita memasuki 35 tahun kebutuhan kalori yang kita perlukan itu adalah separuh pada saat kita umur 20 tahun ya dan pada saat umur 40 tahun kebutuhan kalori kita adalah seperempat daripada saat kita umur 20 tahun masalahnya adalah dulu pada saat SMP SMA kita tuh nggak punya duit gitu ya SMP SMA mahasiswa itu parah kos-kosan itu pas-pasan aja gitu begitu lulus terus kerja pada saat kita seharusnya mengurangi makanan duit kita banyak wih wom makannya banyak jadi kalau santean lihat ya waktu foto SMA mahasiswa kan segini begitu sekarang jadi gini ya itu nah itu adalah ngundang stroke ya itu makannya sedikit aja untung aja saya ini apa namanya alergi jadi ya nggak banyak makan gitu ya jadi pun gampang mati juga oke ya nah itu tadi nah dengan apa apa namanya kalau gitu ya menyembahkan dengan gerakan yang banyak olahraga nih berikutnya yang penting nikotin rokok wesa itu wah ini bahaya rokok ya bahaya wih segini ya di jurnal-jurnal kesehatan di seluruh dunia lah itu ya satu tahun yang tahun tahun 2017 eh 2018 itu di seluruh jurnal-jurnal di dunia ini ada sekitar 11.000 tulisannya yang disubmit di jurnal-jurnal kesehatan di seluruh dunia tentang rokok satu pun tidak ada yang menghasilkan ada manfaat rokok sementara kalau kita ngomong alkohol ya sekitar 60-65% masih ada yang manfaat alkohol itu apa masih dibahas itu ya itu jadi rokoknya yang bahaya oke ya udah itu tadi adalah faktor-faktor yang bisa dikenalikan apalagi satu lagi ada yang namanya hormonal hormonal ini apa? itu tadi kalau seseorang itu estrogennya progestronnya terlalu tinggi konsumsinya membuat pembuluh darah jadi kaku gampang stroke jadi ibu-ibu yang masih Pak KB ini ada BKKB yang enggak nanti saya dimarahin ini kalau mau KB itu itu jangan pakai yang hormonal itu jangan pil jangan jangan suntik spiral jangan susuk spiral enggak apa-apa atau bapaknya aja disuruh vasectomy ya ya tambah seneng Bapaknya ke Bekasi kemana-mana ya itu wah bahaya itu nah iya bahaya itu ya Bapaknya malah seneng dikonvasectomy nah tidak aku bukan bahas itu bahas stroke-nya ini loh ya itu nah itu itu tadi itu tadi yang apa namanya faktor-faktor yang tidak bisa dikenalikan yang bisa dikendalikan jadi 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 faktor-faktor yang bisa dikendalikan ini ya faktor-faktor yang bisa dikendalikan ini coba dikendalikan jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengusir stroke atau meminimalkan stroke dari faktor-faktor yang dikendalikan satu adet ya wampang cuma lima ini cuma lima ini satu kalau ada diabetes diabetesnya diregulasi ya dah satu dua kalau ada tekanan darah tinggi tekanan darah tingginya diregulasi sampai normal tiga stop merokok denger stop merokok woi woi stop merokok woi ya gitu biasanya orang merokok itu kalau diingatkan itu wadah itu dua-dui kudewi cangkem-cangkem kudewi gitu ya stop ngopi stop ngopi lah ya udah gini kalau memang duit-duit mu dewe cangkem-cangkem mu dewe sedotan itu asepnya jangan dikeluarin wah itu bagus ya daripada ngeracun orang asepnya dikeluarin kalau perlu putungnya sama abunya telan sekalian supaya gak ngeracunin orang itu setuju kamu mau mati kok ngajak-ngajak orang mati-mati sendiri gak apa-apa ngajak-ngajak orang stop merokok gitu ya ini saya ini pernah mewakili apa di WHO mengikuti apa namanya apa namanya oh bako samit di wala lumpur tahun 2012 eh 2011 gitu ya itu tapi saya kan tidak mewakili Indonesia itu saya dari chairmannya itu meskipun saya tidak mewakili Indonesia lah kok saya itu satu-satunya negara waktu itu yang tidak mau mendatangani ratifikasi tembak kok Indonesia lah ya wesh gak apa-apa sih saya tidak mewakili Indonesia kok ya ekspor tembak kaulnya dok ekspor tembak kaul sih dok sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang tidak mendatangani karena memang ya itu sumber sumber devisa ya penuhur pendapatan ya sudah lah itu ya itu jadi memang sulit itu orang-orang disuruh gak ngerokok itu sulit itu di negara-negara meskipun di ah di Thailand aja di Thailand itu coba lah datang ke tempat dugem gak ada tembak kaul sih itu jadi ada orang ngerokokan itu kalau mau ngerokokan itu masuk ruangan bunuh diri itu ya rokokan itu ada ruangan bunuh diri itu mereka yang yang mau ngerokok ya silahkan masuk ruangan bunuh diri itu itu ya habis itu kalau keluar ya gak boleh ngerokok di Indonesia itu wangel itu itu suh ngerokok itu wangel ya gak apa-apa sih kalau kepingin setrup gak apa-apa silahkan itu ya itu adalah jadi merokok stop yang ketiga makan secukupnya itu loh makan jangan jangan kayak orang ngamuk kalau makan itu ya secukupnya itu gigit aja itu kita udah gak perlu makan banyak-banyak kok makan gigit aja itu jadi ya kayak pak saya dulu pernah pernah lihat almarhum Bondan Bondan Winerno yang maknyus itu maknyus ya jalan sutra maknyus itu itu saya pernah lihat dia syuting itu bayangan orang-orang itu pak Bondan itu makanya banyak enggak beneran itu dia itu misalkan waktu itu syutingnya di kebetulan di Semarang ya ada itu di Semarang itu di Sate itu dia itu makan cuman satu biji Sate itu loh maknyus itu ditaruh ya udah segitu itu akhirnya dia kurus itu meninggalnya karena penyakit jantung yang lain bukan karena stroke karena dia penyakit jantung bawaan kalau pak Bondan Minap jadi makan itu itulah secukupnya aja gitu ya ini adalah apa namanya nah itu secukupnya terus kemudian istilahat juga teratur istirahat teratur istirahat teratur dari makan cukup istirahat teratur istirahat teratur itu kalau biasa seperti saya ini setengah satu jam sehari ya sudah itu teraturnya segitu itu ya saya teratur kok seminggu sekali tidur itu teratur seminggu sekali satu jam teratur saya itu kalau lebih dari dua minggu biasanya ya enggak apa juga sih dari kecil kan enggak bisa tidur tapi pada umumnya kan orang itu itu ngentuk terus tidur itu ya 8 jam sehari enggak apa-apa itu ada yang nanya mas gimana sih caranya tidur itu supaya enggak tidur itu sampai enggak tidur mau ngapain tidur-tidur aja itu ya kalau saya dari kecil punya kebiasaan baca sampai enggak tidur ngapain enggak baca juga enggak ngapain lebih baik tidur gitu ya tidur kalau ada yang tidur sehari 8 jam ya enggak apa-apa 8 jam kalau teger ada yang 3 jam ya enggak apa-apa teratur ya jangan ngukur pakai ukuran orang gitu ya kalau di Jepang ini teman saya banyak di Jepang banyak orang yang dokter berdasaraf itu yang tidurnya 1 jam sehari enggak apa-apa tapi saya tetap kejuaranya enggak tidur gitu ya mereka juga heran saya juga heran kenapa saya enggak bisa tidur dulu ya itu itu memang beda saya ini kotak saya onslet dari kecil dari lahir gitu nah itu ya terus yang kelima tadi adalah olahraga nah olahraga itu yang bagus itu adalah olahraga rekreasi bukan olahraga prestasi olahraga prestasi enggak sehat ya enggak ada itu olahraga itu rekreasi jalan pagi ya sehari pagi ya olahraga prestasi itu enggak sehat beneran itu coba mana ada pelari cepat yang panjang umur enggak ada enggak ada itu Loren Griffith Joyner mudah mati dulu kita punya pelari ya trio pelari itu ya dari dari mana dari Papua sana Irian waktu itu Alex Kapisa Timo Kapisa ya itu Leo Kapisa wah mati muda Ben Johnson mati muda dulu kita punya olahraga apa namanya apa namanya bodybuilding tahun 70-an dia sampai jadi modelnya jamu jago M Kalim Mister Asia kelas bantam nanti jantungnya enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan ototnya yang olahraga yang santai itu ya enggak ada itu lah kalau sudah umur 40-an sudah usah futsal mati enggak enggak usah gaya-gayaan itu mati malahan itu ya apalagi kalau bapak-bapak direktur itu ya eksekutif itu di kantor futsal terus mbak-mbaknya itu pegawainya itu ikut sorak-sorak ayo pak ayo pak mati karena dia kepingin menang gitu ya kepingin menang itu bulu tangis itu pengen menang kalau jalan itu ya jalan lari itu capek berhenti tapi kalau bulu tangis itu dia ngejar itu ngejar ya gitu kalau senam tuh senam enggak apa-apa senam kan berhenti capek capek berhenti ya gitu senam jalan kaki iya jalan kaki capek berhenti tapi kalau main tenes bulu tangis itu pengen menang nanti mati nanti ya gitu sepedaan ya gitu sepedaan itu kalau berhenti ya capek ya capek ya berhenti jangan sepedaan bareng ini kantor ini ya direkturnya disorain sama sekretaris ayo pak kuat pak mati nanti udah lah gak usah gitu-gituan santai aja mah kalau capek ya berhenti ya itu luarraga yang baik nah sekarang kalau sudah stroke itu loh siapakan gitu ya stroke itu stroke itu kalau sudah ada yang melihat tanda-tanda stroke tadi ya seperti misalkan mendadak pasangnya menceng terus kemudian mendadak gak bisa ngomong atau mendadak sadar gitu itu diapakan gitu kalau yang gitu itu secepat mungkin dibawa ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan yang ada layanan saraf ada layanan bedah saraf ada MRI ada CT scan gitu ya jangan dibawa ke bidan ya emang mau melahirkan gitu jangan gitu ya jangan dibawa ke pusat mas stroke itu ini misalkan gak diapa-apain nanti oh ruka sakit ya sakit yang ada MRI ada CT scan ada dokter saraf dokter budaya saraf 24 jam bisa diakses gitu ya nah kalau sudah begitu itu tanggung jawabnya dokter wis ya sampe diem aja jadi jangan terus wah ini jangan sok jangan sok tau soal kesehatan itu wah ini stroke ini nanti dicubles di tangannya eh kenapa ini tuh itu dapat sayul dari mana itu dicubles di tangannya dikeluarkan kepalanya kok dicubles di apa jarinya itu itu sukanya itu manusia itu memang gitu paling gak masuk akal manusia itu soal kesehatan paling gak masuk akal kalau sampean itu ya ada motornya itu bocor bannya itu langsung mikirnya adalah tukang tambal ban oh bener sudah itu sudah betul betul itu betul kalau mau jahitan baju ke tukang jahit gak bakalan kepikiran tukang kelas itu enggak gitu udah bener itu sehat pikirannya kalau mau apa namanya bangun rumah datangnya ke kontraktor bangunan udah bener sehat gitu loh begitu sakit kok ke Kiai kan gak waras ya gitu loh ini penting nah ini penting sepeda montormu ya penting kamu serahkan ke yang ahlinya nah kalau yang kesehatan yang paling ahli siapa harusnya mikirnya kalau kepikiran waras loh ya ini panik coba ya sama kamu kan misalkan apa namanya sepeda montormu bocor panik juga kan gak kepikiran soal Kiai bawa aja ke Kiai dok Pak Kiai ini didoain lo tambah lo tambahnya biar gak bocor gitu kok gak pernah mikir gitu gitu atau jahitin baju ke Kiai Pak Kiai ini ini kainnya itu didoain biar jadi baju dengan sendirinya gitu enggak memang manusia itu paling gak rasional urusan kesehatan itu menanyakan urusan kesehatan bukan pada alinya sama jadi kalau stroke itu ya jangan dibawa ke dok pun ya gak pernah belajar stroke gitu ya ya itu ya itu nah kalau sudah sampai di rumah sakit sudah itu tanggung jawabnya dokter gitu ya 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 memang sih oke orang itu kan takut itu itu dioperasi loh ya kalau memang memerlukan operasi ya operasi kalau ya stroke itu ya pasien stroke itu yang memerlukan operasi itu kira-kira 10 sampai 15% kok selebihnya itu gak perlu ya sedikit itu tapi pun kalau dioperasi itu supaya supaya hidup tuh supaya hidup gitu takut operasi kalau gitu ya jangan sampai sakit stroke gitu loh ya takut takut dioperasi jangan sampai stroke apa tadi itu tadi loh 5 itu ya ya kalau sakit ya diobati diabetes ya terus kemudian kalau apa pertensi ya diobati pertensi cetong rokok gitu ya wani merokok tapi gak wani dioperasi waras pukak sih itu ya berani-berani wah rokok nanti semua orang pasti mati begitu mau stroke diobati wuhh takut itu gue ayah ini itu loh oh begitu sakit takut itu semua orang mati begitu sakit ketemu jarum suntik aku takut apa gak berjajiblas ya itu itu orang itu biasa kayak gitu ya tapi ya tidak semua orang itu perlu operasi dan yang perlu operasi itu juga juga sedikit dan operasi sekarang itu gak seperti dulu itu ya gak seperti dulu itu sekarang itu operasi itu ya bukanya cuma 3 cm 4 cm kecil gitu ya gitu waduh dibuka gitu sekarang itu stroke itu diobatnya biasanya kalau kalau 2 jam pertama operasinya bagus ya sudah abis itu paling di ICU semalam besok ya sudah sadar itu ya tergantung berat ringannya gitu ya stroke gitu eh ada ada video operasi gak? ada ada mau ditayangin itu ya 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 biar takut biar kenapa orang itu kalau gak ditayangin gak takut itu itu lah ditayangin itu si 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 ya oke ya itu itu jadi tidak semua nah ini ya ini operasi sekarang nah ini ya operasinya sekarang itu bukanya juga kecil cuma 3 cm nah itu ya itu kan pakai mikroskop ya pakai mikroskop itu itu nah ini pun cuma ya 1 cm itu ya 1 cm nah itu dikeluarin itu kayak caw itu itu klod darah yang di dalam itu ya nah itu dikeluarkan itu ya itu nah itu ya nah ini operasi sekarang itu udah beda lah dengan dulu ya dengan mikroskop itu lubangnya kecil banget itu pun juga diambil dari lipatan-lipatan otak tidak merusak jaringan otak gitu ya nah itu memang gitu ini ya nah ini kalau sudah sudah klodnya sudah keluar semua gitu ya sudah keluar semua klodnya ini itu itu dicari dicari pembuluh darahnya yang bocor itu harus ketemu itu harus ketemu dikasih tisu dok bukan itu kasah kecil ya ukuran setengah kali setengah sentimeter tujuannya ya melihat itu kalau kasahnya masih basah berarti darahnya masih ada harus dicari nah itu kan masih basah ya nah itu harus dicari itu pembuluh darahnya sampai ketemu ketemu kalau kalau pembuluh darah yang bocor gak ketemu nanti pendara lagi gitu ya harus dicari biar takut semua biar takut tak waten wateni nah itu ya itu harus harus ketahuan itu emang dokter berdasarkan harus sabar sabar kalau belum ketemu gak boleh berhenti itu gak boleh berhenti nah itu nah itu masih nah itu itu kelihatan itu pembuluh darahnya nah itu merah merah itu pembuluh darahnya yang bocor nah kalau sudah ketahuan sudah teridentifikasi nah itu disoder 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 dipatri biar ya pembuluh darahnya berhenti nah itu pakai pakai laser pakai laser ceret ceret nah sekarang udah gini nah udah berhenti kan nah udah berhenti kalau udah berhenti ya udah cek lagi nah itu udah cek ini bukan kaos lampu ya itu juga untuk ngetes gitu ya bukan kaos lampu itu nah untuk ngetes nanti kalau dilihat sampai kasanya itu sudah putih berarti perdaranya udah gak ada gitu ya itu harus gitu di cek lagi itu nah itu ya di cek lagi gitu memang ini operasi gini ini dokter bedah sarap itu gitu harus sabar gitu ya sabar ini ini kan operasinya gak lama kok biasanya 3 3 jam 4 jam selesai lah ya ya kok memang dokter bedah sarap itu operasinya lama-lama itu 20 jam 10 jam gitu ya kalau tumor kalau gini itu 3 jam selesai nah itu sudah putih kan ya nah itu dikasih air sudah gak ada merah-merahnya berarti menstruasinya udah selesai gitu ya ini menstruasi ya itu sudah gak menstruasi lagi udah darahnya udah berhenti nah udah itu nah itu ya nah yang itu benang-benang itu benang yang ketiga itu itu menandakan bahwa di dalam masih ada kasak kecil-kecil itu supaya gak supaya gak ketinggalan gitu ya ya kalau ketinggalan ya ya kalau ketinggalan ya matanya dokternya pijak nah itu otaknya gak gak dilukai sama sekali otaknya nah itu diambil itu ya kasaknya udah bersih putih gitu nah itu diambil kasaknya net habis itu dilem pakai Alteco ya ini bukan ini Vibrin Glue Vibrin Glue namanya supaya balik lagi otaknya nah udah ya ini kira-kira mau makan waktu 3 jam lah ya itu memang dokter bedah sarap dokter bedah sarap itu gitu ya apa namanya apa namanya operasinya apa apa namanya mainnya itu halus tapi lama gitu ya ada yang mainnya sebentar kasar itu ada tapi dokter bedah sarap gak gitu nah itu ya kira-kira gitu jadi ya ya kalau takut stroke itu tadi apa namanya penyebab-penyebab stroke itu dihindari tapi kalau sudah stroke harus datang ke dokter yang denger gitu oke ya sihir realitas bagian 3 mengapa ada banyak sekali jenis hewan ada banyak mitos yang mencoba menjelaskan mengapa jenis-jenis hewan tertentu berwujud demikian mitos-mitos yang menjelaskan hal-hal seperti mengapa macan tutul punya tutul dan mengapa kelinci punya ekor putih namun tampaknya tidak banyak mitos mengenai banyaknya jenis hewan saya tidak bisa menemukan apapun yang mirip dengan mitos yahudi mengenai menara babel yang menjelaskan mengapa ada banyak sekali bahasa pada suatu masa menurut mitos itu semua manusia di dunia berbicara dengan bahasa yang sama oleh karena itu mereka bisa bekerja sama dengan harmonis membangun menara raksasa yang mereka harapkan akan bisa menggapai langit Tuhan menyadari itu dan sangat tidak senang melihat semua orang bisa saling memahami apalagi yang bisa mereka lakukan berikutnya kalau mereka bisa saling berbicara dan bekerja sama maka dia putuskan untuk mengacaukan bahasa mereka agar mereka tidak saling memahami omongan menurut mitos itu demikianlah alasannya ada begitu banyak bahasa dan mengapa ketika orang mencoba berbicara dengan orang lain dari suku atau negara lain omongan mereka seringkali terdengar seperti racawan tanpa arti aneh juga tidak ada hubungan antara kata babel atau racawan dalam bahasa Inggris dengan menara babel saya berharap menemukan mitos serupa mengenai keanekaragaman luar biasa hewan-hewan karena ada kemiripan antara evolusi bahasa dan evolusi hewan seperti yang akan kita lihat namun sepertinya tidak ada mitos apapun yang secara spesifik membahas mengenai jumlah jenis hewan yang banyak sekali ini mengejutkan, karena ada bukti tidak langsung bahwa banyak suku yang sangat menyadari fakta bahwa ada banyak jenis hewan pada 1920-an, seorang ilmuwan Jerman terkenal bernama Ernest Meyer melakukan studi perintis mengenai burung di dataran tinggi Papua dia menyusun datar berisi 137 spesies kemudian dengan kaget mendapati bahwa suku-suku lokal Papua memiliki nama tersendiri bagi 136 spesies di antaranya kembali ke mitos-mitos itu suku Hopi di Amerika Utara memiliki seorang dewi bernama Perempuan Laba-Laba dalam mitos penciptaan mereka sang Perempuan Laba-Laba bekerja sama dengan Tawa Sang Dewa Matahari dan mereka berduet menyanyikan lagu sihir pertama lagu itu memunculkan bumi dan kehidupan Perempuan Laba-Laba kemudian mengambil benang-benang pikiran Tawa dan menjalinnya menjadi bentuk yang padat sehingga terciptalah ikan, burung, dan semua hewan lain suku-suku lain dari Amerika Utara, Pueblo dan Navajo memiliki mitos kehidupan yang sedikit mirip dengan gagasan mengenai evolusi kehidupan muncul dari bumi bagaikan tumbuhan berkecambah yang tumbuh melalui urut-urutan tahap serangga memanjat dari dunia mereka, dunia pertama atau dunia merah menuju dunia kedua, dunia biru, di mana burung-burung hidup dunia kedua kemudian menjadi terlalu ramai sehingga burung dan serangga terbang ke dunia ketiga atau dunia kuning di mana manusia dan mamalia lain hidup dunia kuning kemudian juga menjadi terlalu ramai dan makanan menjadi langka sehingga mereka semua, serangga, burung, dan semua makhluk lain naik ke dunia keempat, dunia hitam putih tempat di mana ada siang dan malam di sana para dewa telah menciptakan bangsa yang lebih pintar yang tahu bagaimana cara bertani di dunia keempat dan yang mengajarkan bagaimana cara melakukannya kepada para pendatang baru itu kisah penciptaan Yahudi lebih dekat lagi dengan pengakuan terhadap keaneka ragaman namun tidak benar-benar berusaha menjelaskannya sebenarnya, kitab suci Yahudi memiliki dua mitos penciptaan berbeda seperti yang kita lihat di bab sebelumnya dalam mitos yang pertama, Tuhan Yahudi menciptakan segala sesuatu dalam enam hari dia pada hari kelima menciptakan ikan, paus, dan semua makhluk laut, serta burung-burung di langit dia menciptakan hewan-hewan darat, termasuk manusia, pada hari ke-6 bahasa mitos tersebut memang menyebutkan soal jumlah dan keberagaman makhluk hidup misalnya, maka Tuhan menciptakan dinatang-dinatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap dan menciptakan segala jenis dinatang liar, dan segala jenis dinatang melata di muka bumi namun mengapa bisa ada sedemikian banyak ragam seperti itu? tidak ada penjelasannya dalam mitos kedua kita memperoleh sedikit petunjuk bahwa manusia pertama yang tercipta membutuhkan beraneka macam pendamping sang manusia pertama diciptakan sendirian dan ditempatkan dalam taman yang indah kemudian disadari bahwa tidaklah baik bila manusia sendirian dan dijadikanlah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara dibawakanlah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya sebenarnya mengapa ada banyak sekali jenis hewan tugas menamai semua hewan sungguh sulit lebih sulit daripada yang mungkin disadari oleh orang-orang ibrani kuno diperkirakan sejauh ini sekitar 2 juta spesies telah diberi nama ilmiah dan itu pun baru sebagian kecil dari jumlah spesies yang belum dinamai bagaimana kita memutuskan bahwa dua hewan merupakan anggota spesies yang sama atau dua spesies berbeda? apabila hewan bereproduksi secara seksual, bisalah kita beri definisi di sini dua hewan dianggap berbeda spesies bila mereka tidak bisa berbiak ada kasus-kasus menyerempet seperti kuda dan keledai yang bisa berbiak namun menghasilkan keturunan disebut bagal, yang tidak subur, alias tidak bisa menghasilkan keturunan sendiri karena itu kita menempatkan kuda dan keledai dalam spesies yang berbeda yang lebih jelas lagi, kuda dan anjing merupakan spesies berbeda sebab mereka bahkan tidak mencoba saling mengawini dan kalaupun mencoba tidak bisa menghasilkan keturunan, yang tidak subur sekalipun namun spenil dan pudel merupakan spesies yang sama sebab mereka senang-senang saja saling mengawini dan anak anjing yang mereka hasilkan bersifat subur setiap nama ilmiah hewan atau tumbuhan terdiri atas dua kata latin biasanya dicetak miring kata yang pertama mengacu kepada genus atau kelompok spesies dan kata yang kedua mengacu kepada spesies tertentu di dalam genus itu Homo sapiens, manusia bijak, dan elepas maximus, gajah yang sangat besar, adalah dua contohnya setiap spesies merupakan anggota suatu genus Homo adalah genus, demikian pula elepas singa adalah pantera leo dan genus pantera juga mencakup pantera tigris, harimau, pantera pardus, macan tutul, dan pantera ongkah, jaguar Homo sapiens adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam genus kita namun ada fosil-fosil yang diberi nama seperti Homo erectus dan Homo habilis fosil-fosil mirip manusia lainnya cukup berbeda dengan Homo sehingga ditempatkan dalam genus berbeda misalnya Australopithecus africanu dan Australopithecus afarensis tidak ada hubungannya dengan Australia ngomong-ngomong, Australo hanya berarti selatan dan nama Australia juga berasal dari kata tersebut setiap genus merupakan anggota suatu famili biasanya dicetak dengan tulisan latin biasa dengan awalan huruf besar kucing, termasuk singa, harimau, cita, links, dan berbagai kucing yang lebih kecil merupakan anggota famili Velide setiap famili merupakan anggota suatu ordo kucing, anjing, beruang, lingsang, dan hiena merupakan anggota famili-famili berbeda dalam ordo karnivora monyet, kera, termasuk kita, dan lemur merupakan anggota famili-famili berbeda dalam ordo primata dan setiap ordo tergolong ke dalam suatu kelas semua mamalia berada dalam kelas mamalia bisakah anda lihat bentuk pohon berkembang dalam benak anda sewaktu membaca deskripsi urut-urutan pengelompokan ini? itulah pohon silsilah, pohon dengan banyak cabang, setiap cabang memiliki anak cabang dan setiap anak cabang memiliki anaknya anak cabang lagi ujung-ujung ranting adalah spesies pengelompokan-pengelompokan lain, kelas, ordo, famili, genus, merupakan cabang dan anak cabang keseluruhan pohon adalah semua kehidupan di bumi pikirkanlah mengapa pohon punya sedemikian banyak ranting cabang bercabang-cabang bila ada cukup banyak cabangnya cabangnya cabang, jumlah total ranting bisa jadi sangat banyak itulah yang terjadi dalam evolusi Charles Darwin sendiri menggambar sebatang pohon yang bercabang-cabang sebagai satu-satunya gambar dalam bukunya yang paling tenar on the origin of species di bawah ini ada versi awal gambar pohon Darwin yang dia buat sketsanya di salah satu buku catatannya beberapa tahun sebelumnya di bagian atas halaman itu dia menulis pesan kecil misterius untuk dirinya sendiri kupikir menurut anda apa maksudnya? mungkin dia mulai menulis sebuah kalimat dan salah satu anaknya menyelanya sehingga dia tidak pernah selesai menuliskannya mungkin baginya lebih mudah untuk mewakili dengan cepat apa yang dia pikirkan dalam diagram daripada dengan kata-kata barangkali kita tidak akan pernah tahu ada tulisan tangan lain di halaman itu namun sulit membacanya sungguh menggelitik membaca catatan sungguhan dari seorang ilmuwan akbar ditulis pada hari tertentu dan tidak dimaksudkan untuk diterbitkan yang berikut ini bukan bagaimana tepatnya pohon silsilah hewan bercabang namun menjelaskan prinsipnya kepada anda bayangkan 1 spesies leluhur pecah menjadi 2 spesies bila masing-masing spesies itu kemudian pecah lagi menjadi 2 maka kita dapat 4 spesies bila masing-masing pecah menjadi 2 kita dapat 8 dan demikian seterusnya menjadi 16, 32, 64, 128, 256, 512 anda bisa lihat bahwa bila anda terus menggandakan angkanya tidak terlalu lama sampai mencapai angka jutaan spesies barangkali itu bisa anda pahami namun mungkin anda bertanya-tanya mengapa spesies pecah yah hal itu terjadi karena alasan yang mirip sekali dengan mengapa bahasa manusia terpecah-pecah jadi mari kita pikirkan soal itu sejenak tarik sampai memisah bagaimana bahasa dan spesies terbelah walaupun legenda menara babel tentu saja tidak benar mitos tersebut memunculkan pertanyaan menarik mengenai mengapa ada sedemikian banyak bahasa seperti juga sejumlah spesies lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan spesies lain dan ditempatkan dalam famili yang sama demikian juga ada famili bahasa bahasa Spanyol, Italia, Perancis, dan banyak bahasa dan dialek Eropa seperti Romance, Galician, Okitan, dan Katalan sangat mirip satu sama lain sebutan bagi semuanya sebagai satu kelompok adalah bahasa, Romansa nama itu sebenarnya berasal dari kesamaan akar mereka yaitu bahasa latin, bahasa di Roma, tidak ada hubungannya dengan Romansa namun marilah gunakan pernyataan cinta sebagai contoh kita bergantung kepada di negara mana anda berada, anda mungkin mengungkapkan perasaan anda dalam salah satu cara berikut ini ti amo, amote, taimi, atau jetaime dalam bahasa latin ungkapan itu adalah te amo, tepat sama dengan bahasa Spanyol modern untuk mengungkapkan cinta anda kepada seseorang di Kenya, Tanzania, atau Uganda anda bisa ucapkan dalam bahasa Swahili, nakupenda sedikit jauh ke selatan, di Mozambik, Zambia, atau Malawi di mana saya dibesarkan anda bisa ucapkan dalam bahasa Cinyanya, ndimakukonda dalam bahasa-bahasa bantu lainnya di Afrika Selatan anda bisa ucapkan ndinokuda, nyiyakutanda, atau bagi orang Zulu, nyiyakutanda family bahasa bantu ini cukup berbeda dari family bahasa romansa dan keduanya berbeda dari family jermanik yang mencakup bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa-bahasa Skandinavia tengoklah bagaimana kita menggunakan kata, family, untuk bahasa-bahasa kita seperti juga kita menggunakannya untuk spesies, family kucing, family anjing, dan juga, tentu saja untuk family kita sendiri, family Jones, family Robinson, family Dawkins tak sulit untuk mencari tahu mengapa family-famili bahasa-bahasa terkait lama-kelamaan muncul dengarkan cara anda dan teman-teman berbicara dengan satu sama lain dan kemudian bandingkan dengan cara kakek nenek anda berbicara omongan mereka hanya sedikit berbeda dan anda bisa dengan mudah memahami mereka namun kakek nenek hanya berbeda dua generasi dari anda sekarang bayangkan berbicara, bukan dengan kakek nenek anda namun dengan kakek nenek moyang ke-25 anda jika anda kebetulan orang Inggris, berarti anda mundur ke akhir abad ke-14 masa hidup penyayah Geoffrey Chaucer, yang menulis seperti ini He was a lord full fat and in good point, his aean steppe, and rollingi in his hip had stemmed as a furnace of alit, his boots sople, his horn in grit estat Now certainly he was a fair prelaat, he was not pale as a forbidden goose Masih bisa dikenali sebagai bahasa Inggris, ya namun taruhan, anda pasti sulit memahaminya jika anda dengar kalimat-kalimat itu diucapkan dan seandainya berbeda sedikit lagi, anda mungkin akan anggap itu bahasa terpisah sama seperti bahasa Spanyol berbeda dari bahasa Italia jadi, bahasa di tempat manapun berubah dari abad ke abad kita bisa sebut bahasa itu, bergeser, menjadi sesuatu yang berbeda sekarang tambahkan fakta bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama di tempat-tempat yang berbeda tidak sering-sering berkesempatan mendengarkan satu sama lain berbicara atau setidaknya inilah yang terjadi ketika telepon dan radio belum ditemukan dan fakta bahwa bahasa bergeser ke arah yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda itu berlaku bagi cara bahasa diucapkan maupun bagi kata-kata pikirkan betapa berbeda kedengarannya bahasa Inggris dengan logat Skotlandia, Wales, Tyneside, Cornwall, Australia, atau Amerika dan orang-orang Skotlandia dapat dengan mudah membedakan aksen Edinburgh dari aksen Glasgow atau aksen Hebrides lama-kelamaan, cara bahasa diucapkan maupun cara kata-kata digunakan menjadi ciri suatu wilayah ketika dua cara pengucapan bahasa telah cukup jauh bergeser, kita sebut cara itu, dialect setelah beberapa abad pergeseran, dialect-dialek wilayah yang berbeda akhirnya menjadi sedemikian berbeda sehingga orang-orang di satu wilayah tak lagi bisa memahami orang-orang di wilayah yang lain pada titik itu kita sebut telah terjadi bahasa-bahasa yang berbeda itulah yang terjadi ketika bahasa Jerman dan Belanda bergeser ke arah yang berbeda-beda dari bahasa Moyang yang kini sudah punah itulah yang terjadi ketika bahasa Perancis, Italia, Spanyol, dan Portugis bergeser sendiri-sendiri menjauhi bahasa Latin di berbagai bagian Eropa kita bisa menggambar pohon silsila bahasa dengan sepupu-sepupu seperti bahasa Perancis, Portugis, dan Italia di cabang-cabang yang berbeda dan bahasa-bahasa Moyang seperti Latin lebih ke bawah di pohon itu seperti yang Darwin lakukan dengan spesies, seperti bahasa, spesies berubah seiring waktu dan seiring jarak sebelum kita tengok mengapa itu terjadi, kita perlu lihat bagaimana spesies melakukannya bagi spesies, padanan kata adalah DNA, informasi genetis yang dibawa setiap makhluk hidup dalam tubuhnya yang menentukan bagaimana makhluk tersebut dibuat, seperti yang kita lihat di bab 2 sewaktu bereproduksi secara seksual, individu-individu mencampurkan DNA mereka dan ketika anggota-anggota suatu populasi lokal bermigrasi ke populasi lokal lain dan menginproduksi gen mereka ke dalamnya dengan cara mengawini individu-individu di populasi tempat mereka baru bergabung kita sebut ini, aliran gen, jinlo padanan dari, katakanlah, bahasa Italia dan Perancis yang bergeser menjauh adalah ketika DNA 2 populasi terpisah dari satu spesies lama-kelamaan menjadi semakin berkurang kemiripannya DNA mereka menjadi semakin tidak mampu bekerja sama membuat bayi kuda dan keledai bisa kawin, tapi DNA kuda telah bergeser sedemikian jauh dari DNA keledai sehingga DNA keduanya tidak lagi bisa saling memahami atau tepatnya, mereka bisa cukup bercampur kedua, dialek DNA bisa saling memahami dengan cukup baik untuk membuat makhluk hidup yaitu bagal, namun tidak cukup baik untuk membuat individu yang bisa bereproduksi sendiri bagal, seperti yang kita lihat sebelumnya, bersifat tidak subuh satu perbedaan penting antara spesies dan bahasa adalah bahwa bahasa bisa mengambil kata-kata pinjaman dari bahasa-bahasa lain misalnya, lama setelah bahasa Inggris berkembang sebagai bahasa terpisah dari sumber-sumber romansa jermanik dan keltik, bahasa tersebut mengambil sampo dari bahasa hindi icebek dari bahasa Norwegia, bungalow dari bahasa Benggala, dan anorak dari bahasa Inuit sementara itu, spesies-spesies hewan tidak pernah, atau nyaris tidak pernah, bertukar DNA lagi begitu mereka telah bergeser cukup jauh sehingga tak lagi bisa berdiak bersama bakteri adalah cerita lain, mereka memang bertukar gen, tapi tidak ada cukup tempat di buku ini untuk membahas itu dalam sisabab ini, anggap saya membicarakan soal hewan pulau dan isolasi, kekuatan pemisahan jadi, DNA spesies, seperti kata-kata dalam bahasa, bergeser menjauh ketika terpisah mengapa itu bisa terjadi? apa yang mungkin memulai perpisahan? salah satu kemungkinan yang gamblang adalah laut populasi-populasi di pulau-pulau yang terpisah tidak saling bertemu, yah, tidak sering-sering sehingga kumpulan gen kedua populasi berkesempatan bergeser saling menjauhi itu menjadikan pulau-pulau teramat penting dalam kemunculan spesies baru namun kita bisa artikan pulau tak hanya sebagai sepotong daratan yang dikelilingi air bagi seekor katak, oase di tengah gurun adalah pulau di mana dia bisa hidup, dikelilingi oleh gurun di mana dia tidak bisa hidup bagi seekor ikan, danau adalah suatu pulau pulau punya arti penting, baik bagi spesies maupun bahasa sebab populasi pulau terputus kontaknya dengan populasi-populasi lain mencegah aliran gen pada spesies, seperti juga keterputusan semacam itu mencegah pergeseran bahasa, sehingga bebas untuk mulai berevolusi ke arahnya sendiri poin terpenting berikutnya adalah bahwa populasi di pulau tidak perlu terisolasi total untuk selamanya, gen terkadang bisa menyeberangi penghalang di sekelilingnya baik itu air maupun daratan yang tak bisa dihuni pada tanggal 4 Oktober tahun 1995 jalinan batang kayu dan pohon yang tercerabut terbawa angin ke pantai Pulau Anguila di Karibia pada jalinan tersebut terdapat 15 ekor iguana hijau hidup setelah melalui perjalanan yang pastilah penuh bahaya dari pulau lain barangkali Guadeloupe, 260 km jauhnya dua topan, bernama Louis dan Marilyn, mengamuk di Karibia selama bulan sebelumnya mencerabut pepohonan dan mencampakkan pepohonan ke laut tampaknya salah satu topan itulah yang menumbangkan pohon-pohon yang sedang dipanjati iguana-iguana itu mereka suka duduk-duduk di pohon, seperti yang pernah saya lihat di Panama dan menyeret mereka ke laut ketika pada akhirnya mencapai Anguila iguana-iguana itu pun merayap keluar dari alat transportasi mereka yang tidak lazim itu ke pantai dan memulai kehidupan baru, mencari makan dan bereproduksi serta mewariskan DNA mereka di pulau yang merupakan rumah baru mereka kita tahu itu terjadi karena nelayan-nelayan lokal melihat iguana-iguana itu tiba di Anguila berabad-abad sebelumnya, walaupun tidak ada yang menyaksikannya nyaris pasti sesuatu yang mirip itu membawa leluhur iguana tersebut ke Guadeloupe dan cerita yang mirip nyaris pasti merupakan penjelasan bagi keberadaan iguana di Kepulauan Galapagos tempat kita menuju demi langkah berikutnya dalam cerita kita Kepulauan Galapagos penting dalam sejarah karena mengilhami pemikiran awal Charles Darwin mengenai evolusi ketika sebagai anggota ekspedisi yang berlayar dengan HMS Beagle, dia mengunjungi Kepulauan tersebut pada 1835 Galapagos adalah sekumpulan pulau vulkanik di samudera pasifik dekat Katulistiwa, sekitar 960 km sebelah barat Amerika Selatan semua pulau di Kepulauan itu masih muda, hanya beberapa juta tahun usianya terbentuk oleh gunung-gunung berapi yang tumbuh menjulang dari dasar laut artinya semua spesies hewan dan tumbuhan di pulau-pulau itu pastilah tiba dari tempat lain barangkali benua Amerika Selatan dan belum lama tiba, menurut standar evolusi begitu tiba, spesies-spesies dapat menyeberang menempuh jarak yang lebih pendek dari pulau ke pulau secara cukup sering sehingga mencapai semua pulau itu, barangkali sekali atau dua kali setiap kira-kira seabad namun cukup jarang sehingga mereka mampu berevolusi secara terpisah, bergeser seperti yang sedari tadi kita gunakan dalam bab ini, selama selang waktu antara penyeberangan-penyeberangan yang jarang terjadi tidak ada yang tahu kapan iguana-iguana pertama tiba di Galapagos mereka barangkali berakit-rakit menyeberang dari benua seperti iguana-iguana yang tiba di Anguila pada 1995 sekarang pulau Galapagos terdekat ke benua Amerika adalah San Cristobal Darwin mengenalnya dengan nama Inggrisnya, Chatham namun jutaan tahun silam juga ada pulau-pulau lain yang kini telah tenggelam di bawah laut iguana-iguana itu boleh jadi tiba pertama kali di salah satu dari pulau-pulau yang kini tenggelam itu dan kemudian menyeberang ke pulau-pulau lain, termasuk yang masih berada di atas permukaan air sekarang begitu berada di sana, mereka berkesempatan berkembang biak di tempat yang baru seperti yang tiba di Anguila pada 1995 iguana-iguana pertama di Galapagos pun berevolusi sehingga menjadi berbeda dari sepupu-sepupu mereka di benua sebagian semata karena bergeser seperti bahasa dan sebagian karena seleksi alam akan mengunggulkan keahlian-keahlian yang baru dalam bertahan hidup pulau vulkanik yang relatif gersang adalah tempat yang sangat berbeda dengan benua Amerika Selatan jarak antar pulau-pulau Galapagos jauh lebih pendek daripada jarak pulau Galapagos manapun ke benua maka penyeberangan laut secara tak disengaja antara pulau-pulau itu pastilah relatif umum terjadi barangkali sekali dalam satu abad, bukan satu milenium dan iguana akhirnya mulai bermunculan di sebagian besar atau semua pulau itu lompatan antar pulau cukup jarang sehingga memungkinkan pergeseran evolusi yang menjauh pada pulau-pulau yang berbeda di antara, kontaminasi, gen oleh lompatan-lompatan pulau berikutnya cukup jarang sehingga memungkinkan iguana-iguana itu berevolusi sedemikian rupa sampai-sampai ketika bertemu lagi mereka tidak lagi bisa beranak-pinak hasilnya adalah bahwa kini ada tiga spesies berbeda iguana darat di Galapagos yang tidak mampu lagi saling kawin Conolophus pallidus hanya ditemukan di pulau Santa Fe Conolophus sucristatus hidup di beberapa pulau termasuk Fernandina, Isabella, dan Santa Cruz setiap populasi pulau barangkali sedang mengarah menjadi spesies tersendiri Conolophus martae terbatas di bagian paling utara dari rantai lima gunung berapi di pulau Isabella yang besar ngomong-ngomong, ada satu lagi hal menarik Anda ingat saya bilang bahwa danau atau oase bisa dianggap sebagai pulau walaupun keduanya bukan merupakan daratan yang dikelilingi oleh air? Nah, hal yang sama terjadi di kelima gunung berapi di Isabella setiap gunung berapi dalam rantai itu dikelilingi oleh zona vegetasi yang kaya hijau dalam gambar di bawah, yang merupakan semacam oasis terpisah dengan gunung berapi berikutnya oleh gurun Kebanyakan pulau di Galapagos hanya memiliki satu gunung berapi yang besar namun Isabella punya lima Dila permukaan laut naik, barangkali akibat pemanasan global Isabella bisa menjadi lima pulau yang dipisahkan oleh laut Demikianlah, Anda bisa anggap setiap gunung berapi sebagai semacam pulau di dalam pulau Akan seperti itulah kelihatannya bagi seekor hewan seperti iguana darat atau kura-kura raksasa yang perlu memakan vegetasi yang ditemukan hanya di lereng-lereng di sekeliling gunung berapi Isolasi macam apapun oleh rintangan geografis yang bisa diseberangi kadang-kadang namun tidak terlalu sering menyebabkan percabangan evolusi Sebenarnya, tidak harus rintangan geografis Ada kemungkinan-kemungkinan lain, terutama pada serangga Namun agar mudah saya tidak akan bahas mereka di sini Dan begitu populasi-populasi yang telah terpisah itu telah bergeser cukup menjauh sehingga tidak lagi bisa berbiak Rintangan geografis itu tidak lagi dibutuhkan Kedua spesies itu bisa menjalani evolusi mereka sendiri-sendiri tanpa pernah terkontaminasi lagi oleh DNA satu sama lain Perpisahan semacam inilah yang terutama merupakan penyebab awal munculnya semua spesies baru di planet ini Bahkan, seperti yang akan kita lihat, perpisahan awal moyang bekicot misalnya, dari moyang semua vertebrata termasuk kita Pada satu titik dalam sejarah iguana di Galapagos terjadi suatu percabangan yang memunculkan satu spesies baru yang sangat janggal Di salah satu pulau itu, kita tidak tahu yang mana populasi lokal iguana darat mengubah cara hidup sepenuhnya Bukannya memakan tumbuhan darat di lereng-lereng gunung berapi mereka mendatangi pantai dan mulai memakan rumput laut Seleksi alam kemudian mengunggulkan individu-individu yang ahli berenang hingga kini keturunan mereka terbiasa menyelam guna menyantap rumput laut di bawah air Mereka disebut iguana laut, dan tidak seperti iguana darat hanya ditemukan di Galapagos Mereka memiliki banyak ciri aneh yang membuat mereka sesuai bagi kehidupan di laut dan ini membuat mereka betul-betul berbeda dari iguana darat di Galapagos maupun tempat lain manapun di dunia Mereka jelas berevolusi dari iguana darat namun mereka bukanlah sepupu yang dekat betul dengan iguana darat Galapagos masa kini sehingga mungkin mereka berevolusi dari genus lain yang kini telah punah yang mengkolonisasi kepulauan itu dari daratan utama lama sebelum konolofus yang ada sekarang Ada beberapa ras iguana laut, namun hanya ada satu spesies, di pulau yang berbeda-beda Suatu hari ras-ras pulau yang berbeda-beda itu barangkali akan bergeser cukup menjauh sehingga bisa disebut spesies-spesies berbeda dalam satu genus iguana laut cerita yang mirip terjadi pada kura-kura raksasa, kadal lava, pecuk tuna terbang yang aneh, burung peniru, burung fins, dan banyak hewan serta tumbuhan lain di Galapagos Dan hal yang sama terjadi di seluruh dunia Galapagos hanyalah contoh yang teramat jelas Pulau-pulau, termasuk danau, oase, dan gunung, menghasilkan spesies-spesies baru Sungai dapat melakukan hal yang sama Bila satu jenis hewan sulit menyeberangi sungai Gen-gen dalam populasi di kedua sisi sungai bisa bergeser menjauh seperti satu bahasa bisa bergeser menjadi dua dialek yang kemudian bergeser menjadi dua bahasa berbeda Pegunungan dapat memainkan peran yang sama dalam perpisahan Demikian pula dengan jarak semata Mencit di Spanyol mungkin dihubungkan oleh rantai macam-macam mencit yang saling berbiak di seluruh benua Asia sampai ke Tiongkok Namun butuh waktu lama bagi suatu gen untuk berkelana dari mencit ke mencit melintasi jarak yang selebar itu sehingga sama saja mereka berada di pulau-pulau terpisah Dan evolusi mencit di Spanyol dan Tiongkok mungkin bergeser ke arah yang berbeda-beda Ketiga spesies iguana darat Galapagos hanya memiliki beberapa ribu tahun untuk bergeser menjauh dalam evolusi mereka Setelah berlalunya beberapa ratus juta tahun keturunan-keturunan satu spesies leluhur bisa sangat berbeda Taruhlah kecoa dengan buaya Bahkan memang secara harfiah benar bahwa pada suatu masa pernah ada nenek moyang-moyang-moyang kecoa dan banyak hewan lain termasuk bekicot dan kepiting yang juga merupakan moyang agung Mari kita gunakan kata, moyanggung, buaya, belum lagi semua vertebrata lain Namun kita harus mundur sangat jauh sekali mungkin lebih daripada semiliar tahun sebelum kita menemukan moyanggung yang setua dan sepurba itu Itu waktu yang terlalu lama bagi kita untuk sekedar menebak-nebak rintangan dengan macam apa yang awalnya memisahkan mereka Apapun itu, pastilah rintangan itu terdapat di laut karena pada purbakala tidak ada hewan yang hidup di darat Barangkali spesies moyanggung hanya bisa hidup di terumbu karang dan dua populasi mendapati diri masing-masing berada di sepasang terumbu karang yang dipisahkan oleh jurang dalam yang berarus deras Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya kita hanya perlu mundur 6 juta tahun untuk menemukan moyanggung bersama paling muda yang dimiliki semua manusia dan simpanser Itu belum begitu lama sehingga kita bisa menebak rintangan geografis yang mungkin menyebabkan pemisahan awal Ada yang mengajukan bahwa rintangan itu adalah lembah retakan besar di Afrika dengan manusia berevolusi di sisi timur dan simpanse di sisi barat Nantinya, garis keturunan simpanse memisah menjadi simpanse biasa dan simpanse katai atau bonobo ada juga yang mengusulkan bahwa rintangan dalam kasus tersebut adalah sungai Kongo Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, moyanggung bersama semua mamalia yang masih ada hidup sekitar 185 juta tahun lalu Sejak saat itu, keturunan-keturunannya telah bercabang lagi dan lagi dan lagi menghasilkan ribuan spesies mamalia yang kita lihat kini termasuk 231 spesies karnifora, anjing, kucing, lingsang, beruang, desbe, 2000 spesies pengerat 88 spesies paus dan lumba-lumba, 196 spesies hewan berkelapuk, sapi, antelok, babi, kijang, domba ada 16 spesies dalam famili kuda, kuda, zebra, tapir, dan badak 87 kelinci dan terweluh, 977 spesies kelelawar, 68 spesies kangguru, 18 spesies kerah, termasuk manusia dan banyak sekali spesies yang keburu punah termasuk segelintir spesies manusia yang punah dan hanya diketahui dari fosil adukan, seleksi, dan kesintasan Saya ingin menyimpulkan bab ini dengan sekali lagi menuturkan kisah tersebut dengan bahasa yang agak berbeda Saya telah menyinggung secara ringkas soal aliran gen ilmuwan juga membicarakan tentang sesuatu yang disebut kolam gen, jinpul dan sekarang saya ingin jabarkan secara lebih panjang lebar mengenai apa artinya Tentu saja tidak ada kolam gen yang hariah Kata, kolam, mengesankan sesuatu yang cair, di mana gen-gen diaduk-aduk Namun gen hanya ditemukan di dalam sel tubuh yang hidup Jadi apa artinya bila kita membicarakan soal kolam gen? Dalam setiap generasi, reproduksi seksual memastikan gen-gen dikocok seperti kartu Anda terlahir dengan gen-gen hasil kocokan dari ayah dan ibu Anda yang berarti hasil kocokan gen keempat kakek nenek Anda Hal yang sama berlaku bagi setiap individu dalam populasi selama rentang waktu evolusi yang teramat panjang ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun Selama masa itu, proses pengocokan seksual ini memastikan gen-gen di dalam seluruh populasi dikocok secara menyeluruh dengan kata lain diaduk-aduk, sehingga masuk akal bila kita membicarakan tentang kolam raksasa bergelora yang berisi gen-gen, kolam gen Anda ingat definisi kita bahwa spesies adalah sekelompok hewan atau tumbuhan yang bisa saling berbiak? Sekarang Anda bisa lihat mengapa definisi ini penting Bila dua hewan merupakan anggota spesies yang sama dalam populasi yang sama itu berarti gen mereka diaduk-aduk dalam kolam gen yang sama Bila dua hewan merupakan anggota dua spesies berbeda mereka tidak bisa menjadi anggota kolam gen yang sama karena DNA mereka tidak bisa bercampur dalam reproduksi seksual bahkan meskipun mereka hidup di negara yang sama dan sering bertemu Bila populasi-populasi dari spesies yang sama terpisah secara geografis kolam gen mereka berkesempatan bergeser menjauh sedemikian jauh sampai-sampai akhirnya bila mereka kebetulan bertemu lagi mereka tidak lagi bisa saling berbiak Kini setelah kolam-kolam gen mereka tak lagi bercampur mereka menjadi spesies-spesies berbeda dan dapat terus menjauh selama jutaan tahun sampai ke satu titik dimana mereka mungkin telah menjadi sedemikian berbeda satu sama lain seperti manusia berbeda dengan kecoa Evolusi berarti perubahan dalam kolam gen Perubahan dalam kolam gen berarti sejumlah gen menjadi lebih banyak sementara yang lain lebih sedikit Gen-gen yang tadinya umum ditemukan menjadi langka atau malah menghilang sepenuhnya Gen-gen yang tadinya langka menjadi umum dan hasilnya adalah bentuk atau ukuran atau warna atau perilaku anggota-anggota tipikal spesies itu pun berubah spesies berevolusi karena perubahan dalam hal jumlah gen di dalam kolam gen Itulah yang namanya evolusi Mengapa berbagai gen berubah seiring berlalunya generasi demi generasi? Yah, justru mengejutkan kalau tidak terjadi perubahan mengingat lamanya waktu yang berlalu Coba pikirkan bagaimana bahasa berubah dalam waktu ratusan tahun Kata-kata seperti Ti dan Tau Zones dan Afas Frasa-frasa seperti Stop me vitals Pada dasarnya telah lenyap dari bahasa Inggris Di sisi lain Frasa seperti I was light Yang berarti Aku bilang Yang tidak akan bisa dipahami 20 tahun lalu Kini umum digunakan Demikian pula kata Cool Sebagai pujian Sejauh ini dalam bab ini Saya belum perlu melangkah lebih jauh daripada gagasan bahwa kolam-kolam gen di populasi-populasi yang terpisah bisa bergeser menjauh Seperti bahasa Namun sebenarnya Pada spesies Ada lebih banyak yang terjadi Tak hanya pergeseran Yang Lebih banyak Ini adalah seleksi alam Proses maha penting yang merupakan penemuan terbesar Charles Darwin Tanpa seleksi alam pun kita bisa duga bahwa kolam-kolam gen yang kebetulan terpisah akan bergeser menjauh Namun pergeseran itu terjadi tanpa tujuan Seleksi alam mendorong evolusi ke arah yang bertujuan Yaitu arah menuju kelestarian Gen-gen yang lestari dalam kolam gen adalah gen-gen yang bagus dalam hal kelestarian Dan apa yang membuat suatu gen bagus dalam kelestarian? Gen itu membantu gen-gen lain membangun tubuh yang bagus untuk bertahan hidup dan bereproduksi Tubuh-tubuh yang bertahan cukup lama sehingga bisa mewariskan gen-gen yang membantu mereka bertahan hidup Cara gen melakukannya bervariasi dari spesies ke spesies Gen-gen lestari dalam tubuh burung atau kelelawar dengan membantu hewan-hewan itu menumbuhkan sayap Gen-gen lestari dalam tubuh tikus mondok dengan membantu tikus mondok membangun tangan kokoh bagaikan sekop Gen-gen lestari dalam tubuh singa dengan membantu membuat kaki-kaki yang berlari cepat, juga cakar dan gigi yang tajam Gen-gen lestari dalam tubuh antelop dengan membantu membangun kaki-kaki yang berlari cepat, juga pendengaran dan penglihatan yang tajam Gen-gen lestari dalam tubuh serangga daun dengan membuat serangga yang tidak bisa dibedakan dengan daun Apapun rinciannya, pada semua spesies yang paling penting adalah kelestarian gen dalam polam gen Kali berikutnya Anda melihat hewan, hewan apa saja, atau tumbuhan apa saja Pandanglah dia dan katakan kepada diri Anda sendiri Yang saya sedang lihat adalah mesin rumit untuk meneruskan gengan yang membuatnya Saya sedang menatap satu mesin kelestarian bagi gen-gen Kali lain Anda memandang diri di cermin, pikirkanlah Anda juga salah satu mesin itu Terima kasih Terima kasih